Teman-teman banyak yang bingung untuk pengaturan kenap warna biru ini Saya tekan 3x, 1, 2, 3 C, maka evangnya bisa langsung cepat Jadi BFL kita tekan, volumenya di sebelah sini Nah, volumenya tergantung di feeder masing-masing Oke brother, ketemu lagi dengan saya Hendra Trianto Video kali ini kita akan review sekalian cara setting untuk mixer MGP16X Sebelumnya juga saya ingin mengucapkan kepada teman-teman Selamat menunaikan ibadat puasa Mohon maaf, agak telat untuk mengucapkan ya Karena belakang ini memang saya agak sibuk di outdoor ya Jadi tolong dipahami teman-teman ya Oke, langsung saja kita review untuk cara setting dan pengoperasian MGP16X Oke, di sini sudah ada contohnya ya Di sini adalah mixer MGP16X merek Yamaha Ya, teman-teman juga banyak yang request untuk cara setting mixer MGP seperti ini ya Nah, untuk teman-teman yang lagi cari mixer juga ya Kebaikan orang tuh kalau nyari mixer Dia lihat tuh dari segi fitur dan channelnya ya Kalau fiturnya MGP16X ini saya kasih contoh ya Saya kasih masukkan sedikit ya MGP16X ini memiliki fitur Pertama itu ada ducker, kedua phantomnya per channel Terus efeknya ada dua Efek satu dan efek dua seperti ini ya Terus di sini juga ada bisa dijadikan mono blend stereo Oke, dan untuk inputnya ini Karena serinya MGP16X berarti Untuk inputnya ada 16 channel ya Dan untuk aux-nya juga Di sini ada aux-1 dan aux-2 Jadi total aux-nya ada dua Kita lihat di belakang ya Sebelumnya juga kita udah pernah review yang seperti ini Tapi tidak terlalu panjang ya Tidak saya jelasin untuk cara setting seperti ini Di sini kita bisa lihat ya Yang mono juga di atas ada semua Oke Ini ada compressor juga Nanti kita jelasin ke ini Lebih detail Dan di sini juga ada rack out Input Inputnya ada dua Nomor 15, 16 dan 13, 14 Untuk aux-nya di sini Efeknya bisa ditambah lagi Di sini efek satu dan efek dua Terus grupnya ada empat Stereo return ada dua Nah itu fitur-fitur di MGP16X Untuk spek lengkapnya teman-teman cek saja di Yamaha.co.id nya ya langsung ya Nah stereo out di sini ada ya Nanti kita langsung cara pemasangan dari power Atau ke speaker aktif langsung ya Kita lihat di sini MGP16X ini Ada USB Tapi USB-nya bukan buat USB langsung Kita cap ini ya Ini USB-nya buat iPod Jadi kita tidak bisa muter lagu dari sini Karena tidak ada display-nya Jadi kita tidak bisa memilih lagu Atau next lagu ya Kita lihat di bagian mic Di sini ada 26 dB Terus ada Sebenarnya ini apa namanya High pass filter kalau tidak salah Terus phantom per channel Nah ini fitur-fiturnya banyak yang nyari Yang pentem per channel dan High pass filternya Di sini ada GAN Ada kompresor Ada EQ High EQ Middle Dan Frequency Middle Ini ya Ini kan ada tempat Biasanya kan ada tiga nih Ada High, Mid, Low Biasanya kan Nah kalau ini High, Mid, Mid Yang ketiga ini Middle ini adalah Frequency Middle Biasanya disebut Frequency Middle ya Dan di bawah sini ada Low Di bawahnya lagi ada Aux Di bawah lagi ada Preamp Efek 1, Efek 2 Dan Balance Balance itu ada tulisan Pen On On-Off-nya Dan Feeder Group 1 dan Group 2 Oke sekarang kita mulai untuk cara pemasangan dari mixer Menuju ke speaker manajemen Output speaker manajemen Masuk ke power Atau langsung saja Tanpa manajemen juga bisa Oke Di sini di belakang MGP16X Saya cabut dulu Karena ini buat pajangan juga ya Jadi saya cabut dulu semua Kita mulai dari awal Untuk teman-teman yang ada speaker aktif Atau power Biasanya tetap kita ngambil di stereo out ini Ini saya akan gabungkan dari stereo out mixer Output dari mixer Saya gambungkan ke power ya Power 1 dan power 2 Ya cukup kita ngambilnya di stereo out ini Dan teman-teman kalau juga mempunyai untuk speaker aktif aja Untuk pemakaian speaker aktif aja Tinggal kita ngambil ini aja Stereo out juga sama Ini kita gabungkan ke power Nah langsung saja Ini gak usah kita review ya Jadi tetap kita ngambil stereo out Dan sekarang untuk nyalakan musiknya Saya masuk ke nomor 13 dan 14 Untuk musiknya saya menggunakan yang DVD ya DVD biasa ya Sekarang kita beralih ke depan Oke soket sudah kita pasang Kita mulai dari awal Untuk pas awal-awal Ini kan untuk mixer Jalur seperti ini Jadi tombolnya gak ada yang naik Saya matikan dulu semua ya Nah ini semua sudah kita standarkan semua Oke kita mulai dari awal Untuk pengenalan knob yang ada disini Sama feeder yang sebelah sini ya Pertama kali Kita tadi masuk di stereo out Jadi feeder yang pertama kita pegang adalah yang ini Stereo ini yang ada warna merah Kita on-kan yang ini Dan tadi kita musik dimasukkan ke nomor 13 dan 14 ini ya Di belakang tadi musik ya Berarti 13 dan 14 yang kita on-kan On-kan ini Dan ST ini jangan lupa ditekan ya Kalau teman-teman yang masih belum paham Mendingan untuk ST ini semua yang feeder sini per channel Itu ditekan Kan kita sekarang ngambilnya di stereo out Jadi otomatis untuk yang ST ini Tombol yang merah ini Kita harus tekan Tekan semua Biar teman-teman tidak lupa semua ya Nah untuk yang orang awam itu memang Sama sekali kalau tidak paham untuk tombol ini Pasti tidak akan bunyi Jadi saran saya Tekan semua Oke Sekarang kita nyalakan untuk nomor yang 13 dan 14 Kita standarkan untuk disini ada Namanya high, mid, frequency middle dan low Yang biru ini jangan dikutak atik Efek yang ini juga tidak usah dikutak atik Yang kita kutak atik warna hijau dan merah ini Knop warna merah ini adalah balance Balance itu seperti misalnya Untung yang tadi kita ngambil-ngambil stereo out Itu ada dua kabel ya Itu kiri dan kanan Nah balance ini harus taruh di netral Supaya speakernya dua-duanya netral Untuk suaranya ya Saran saya juga untuk pen ini Mending orang awam Teman-teman Nyalakan semua ya Ini per channel Kita nyalakan semua untuk balance Karena bahaya Bahayanya apa Nanti kalau kita putar sebelah sini Sebelah kiri yang bunyi ya Putar sebelah sini kanan yang bunyi Jadi kita harus taruh netral semua Nah itu yang perlu kita perhatikan Untuk yang balance ini Oke Oke sekarang Feder yang pertama kali kita nyalakan Adalah stereo Ini yang merah Kita nyalakan sampai ke 0 ya Ini tulisan 0 Setelah sudah sampai 0 Kita tidak usah kutak atik Untuk feder yang warna merah ini Kita sekarang atur di Per channelnya saja Tadi musik nomor 13 dan 14 Maka untuk Feder yang kita nyalakan Adalah nomor 13 dan 14 Misalkan teman-teman Nanti masuk di nomor Untuk DVD nya Masuk di nomor 15 dan 16 Maka untuk feder yang kita nyalakan Adalah nomor 15 dan 16 Ya Jadi ingatnya seperti ini Sudah sering saya katakan ya Teman-teman ya Kalau kita masuk di nomor 11 dan 12 Maka 11 dan 12 Yang kita tekan Yang kita kutak atik Oke Teman-teman Nanti coba saja di rumah Nah sekarang kita lanjut saja Untuk yang nomor 13 dan 14 Saya masuk di nomor sini Nanti feder yang saya nyalakan Adalah nomor 13 14 Oke musik kan sudah nyala Nah sekarang kita kutak atik Untuk per channelnya saja Nomor 13 dan 14 Itu ada untuk Equalizer High Mid Dan frekuensi Middle Dan low Nah sekarang kita naikin untuk Mainkan untuk High mid Low nya ya Kita nyalakan Bagian sini adalah High Bagian sini ada Middle Bagian sini adalah Frekuensi middle Nah bagian sini ada Low Nah ini sinyal sudah masuk Untuk per channel Nomor 13 dan 14 Sinyalnya sudah masuk Kalau kita mau naikkan Untuk Apa Sinyal yang di Power ini Ini ada grafiknya Sekarang kita tekan Untuk PFO ini Maka sinyal langsung masuk Di sebelah sini Nah ini melambangkan Untuk Channel kiri dan kanan Yang sudah nyala Berarti stereo Gak ada masalah Untuk Sinyalnya ya Kalau kita tekan Untuk PFO nya Nyala dua Nyala dua-duanya Untuk grafiknya Itu berarti Gak ada masalah Kalau nyala satu Di grafik ini Berarti ada kabel Yang tidak beres Yang di belakang Seperti ini Yang di belakang Saya sudah copot satu Maka yang R aja Yang nyala Yang L mati Saya nyalakan lagi Saya colok lagi Di belakang Untuk L nya Maka L nya juga Ikut Nyala Itu ya Nanti Teman-teman Coba saja Untuk tekan PFL PFL ini juga Nanti berpengaruh Untuk yang Speaker monitor Nanti akan saya jelaskan Di video ini ya Nah untuk pen ini Ini fungsinya Untuk balance Jadi kita putar Sebelah sini Yang kiri Yang sebelah kiri Yang bunyi Putar sebelah sini Kanannya bunyi Taruh neteral Nah untuk ya Pengaturan EQ nya Berdasarkan dari Suara speaker Yang teman-teman ya Jadi atur saja Untuk Kebutuhan ya Misalnya untuk Speakernya kurang Twitter berarti High nya dinaikin Sebelah sini Kalau middle kurang Berarti kita tambah Middle ini Dan frekuensi Sebelah sini Kalau low kurang Kita tinggal Tambah lagi Di sebelah sini Atur sesuai Kebutuhan Nah sekarang Untuk musik sudah nyala Teman-teman sudah paham Untuk cara operasian ini Sekarang kita beralih Ke mic Oke Ini di belakangnya Sekarang untuk mic Saya masuk di Posisi nomor 1 Atau 2 Atau 3 Terserah Teman-teman Pilih sendiri Kalau saya masuk Berdasarkan dari urutan Yang pertama Saya masuk di nomor 1 Maka pengaturan di Feather nomor 1 Kita mulai Oke Masuk di nomor 1 Tadi mic Saya ini menggunakan Yang mic wireless ya Tadi kita mulai Mulai dari Receiver Yang tadi saya bilang ST tadi Sudah kita tekan Kita on-kan Untungnya Feather pertama Sebelah sini Balance taruh tengah Efek Kalau kita mau buka Nanti saja Kita mulai dari awal Sekarang kita naikkan Sampai ke sini Sesuaikan kebutuhan Untuk feedernya Saya naikkan Sampai nomor 5 Oke Dan gainnya Kita naikin Kita coba dulu deh Baru kita nanti Mainkan di gainnya Game per channel Nah untuk gain nomor 1 Nah ini sudah Sinyal sudah masuk Suara sudah masuk C C Suara masih agak Cempren sedikit ya Nah karena Apa Karena high Mid-low nya Sebelum saya atur Untuk ekulisannya Di sebelah sini Sekarang kita naikkan Untuk gainnya C C C C C Nah ini sudah masuk Untuk Make pertama Sekarang kita naikkan Untuk EQ nya Sebelah sini adalah High High adalah Twitter Ini adalah Middle Ini adalah EQ Middle Eh bukan EQ Frequency Middle Sorry Nah di terkena Dan Ini sudah mulai Apa Cempren ya Karena terlalu dekat Dengan speaker Usahakan untuk Make dan Speaker Itu Usahakan 6 meter Atau 5 meter Tidak feedback Dan Terakhir adalah Low Low Ini adalah Bass Nah ini yang sering Bikin Dengung Atau Mengeluarkan suara Low yang berlebihan Biasanya seperti itu ya Nah ini Gainnya Nggak usah terlalu buka Full Nanti atur saja Sudah kita naikin Di Apa Fader Kita naikin untuk Digennya nanti ya Seperti itu kira-kira Nanti kalau untuk Suara teman-teman kan Berbeda Misalkan untuk Low-nya terlalu gede Berarti Low-nya dikurangin sedikit Di arah jam 11 Ini Low Dan ini Middle Ini kan agak cempren nih Middle ini tergantung Di frekuensi Middle-nya juga Jadi Middle-nya ada 2 Kita mengusah terlalu Full Untuk Middle ini Nah ini Middle-nya udah Terlalu Dipotong Atau sudah Tidak terlalu Jempreng ya Mainkan Sesuai kebutuhan Teman-teman Kompresor Tidak usah dibuka Nama salah High Kalau kita mau buka Buka saja Ini adalah Twitter Suara Suara Twitter ya Dan untuk Sering feedback Ya High dan Middle ini Yang sering berpengaruh Besar untuk Suara Nying Atau Suara feedback Nah nanti Kalau seandainya feedback Teman-teman Cukup High-nya Dikurangin sedikit Ya Pinter-pinter Untuk ngaturnya Oke Ini sudah kita Aturkan Segini C C C Tombol ini ada 26db Kalau tekan Ini Maka malam Pandem Disini adalah High-pass filter Sebas ini Jadi Pasnya Kepotong 100 Ya Ini ada tulisan 100 12 12 12 12 Kalau kita Tidak tekan Pasnya Nambah C Kalau ini tekan High-pass filternya Langsung Nambah C C C C C 12 Tis Sinyal sudah Masuk Semuanya C C C Kalau kita tekan PFL Maka sinyal sudah Masuk Balance LR Dan kiri kanan Ini untuk Pengaturan Di mix Ya Selesaikan Kebutuhan Teman-teman Ya Yang tadi Saya bilang Masuk di nomor 1 Ya Pengaturan Di nomor 1 Masuk di nomor 2 Pengaturan Nomor 2 Ini kalau saya Ngatur nomor 2 Tidak akan berfungsi Karena kita Masuk di nomor 1 Seperti itu Kalau kita Ngingatnya Ya Karena Mixer itu Jangan dibingung dulu Kalau banyak channel Begini Cukup Ingatnya Masuk Nomor 1 Pengaturan Nomor 1 Masuk Nomor 2 Pengaturan Nomor 2 Itu saja Nah sekarang Kita beralih Ke efek Efek Di MGP Itu ada 2 Kita naikin Untuk efek Yang disini Naikin Ini ada Panahnya Jadi kita naikin Sampai Arah jam 2 Atau jam 1 Saya arahkan Untuk jam 1 Setelah sudah naik Yang warna puni Kemenang warna putih Ini adalah Efek Nah Master efeknya Dimana Master efeknya Di sebelah sini Kita harus tekan Efek ini Ini kan ada tulisan Efek 1 Dan efek 2 Kita tekan On Ini Oke Kita naikin Untuk efeknya C 12 Kita coba 11 Efek 1 Whole room C C C Efek Whole room Ini Jangan lupa Teman-teman Nanti Nyalakan Untuk parameternya Di sebelah sini Ingatnya Begini Efek 1 Berarti pengaturan Cuma di sebelah sini Jangan ku tekan Di sebelah sini Ingatnya begini Efek 2 Juga sama Ingatnya begini Efek 1 Parameter Kita naikin Kalau tidak Kita naikin Sebentar Tidak berfungsi Oke Fungnya Parameter itu Seperti Eho Nambah lagi dia C Nambah panjang Namanya parameter Oke Ini efek 1 Nah efek 2 Kalau kita mau Rubah Misalkan Ini efek 2 C 12 Efek 2 Sebelah sini Kita atur Misalkan Mau Disini ada nomor-nomor Frekuensinya Nomor untuk efeknya Kita aturkan Di nomor 6 Kita putar Kenap Yang di efek 2 Arahkan Nomor 6 Ketik-ketik Tekan C Parameternya Buka C 12 Nah kita Nyalakan barang Untuk efek 1 Dan efek 2 C 12 Nah maka Untuk Efek hold Dan vokal Eho Itu Nyala bersamaan Kita ganti lagi Nomor 7 Buat karaoke Eho C 12 Nah ini ada Tulisan Tab Tab itu Berfungsi pada Efek nomor 8 Dan 9 Kita atur Nomornya Khususus buat Di nomor Efek 2 Kita atur Di nomor 8 Berarti Single Delay Karena Nomor 9 Itu Single Delay Nah kalau Kita udah Kalau kita udah Tekan di Apa Ubah nomor 8 Maka Tabnya Langsung Nyala Ini Teman Teman Tengah Sendiri C 12 Nah ini Efeknya Efeknya Kalau kita Mau tekan Tekan Tiga kali Maka Eho Tiga kali Dua Tengah Dengar Sendiri Saya tekan Tiga kali 1 2 3 C Maka Eho Bisa Langsung Depat Tekat 4 kali 1 2 3 4 Nah ini Efeknya Udah Loncat C 1 2 C Kalau saya Tekan Dua kali C Eho Eho Kayak Dua kali Mantul 1 2 1212 nah nanti teman-teman coba sendiri untuk efek tab ini saya atur lagi untuk nomor vokal yang ada nomor 6 1212 C cukup ya untuk pengaturan mic 1 atau pengaturan mic ya nanti jadi teman-teman cek sendiri sekarang kita beralih ke fungsi aux ya ingat ya teman-teman ya untuk pengaturan per channel teman-teman kalau sudah naik yang stereo odd ini stereo apa volume filter stereo sudah naik sini enggak usah dikutak-katik ya kutak-katik per channel saja misalkan mau nyalakan barang untuk musik ya dan mic cukup pengaturan di per channel aja nggak usah kutak-katik di stereo karena ini pengaruh besar ini masternya kalau kita tutup mic dan musik semua nanti akan ikut mengecil juga suaranya seperti itu ya saya contohkan ya teman-teman ya kalau kita ngatur di sebelah sini yang stereo ini maka musik dan apa namanya musik dan mic akan ikut mengecil jadi tidak praktis untuk pengaturan di sebelah sini coba kita nyalakan bareng musik dan vokal nah ini dia C C12 ini saatnya buat karaoke nih ya kalau saya ngatur di sebelah sini nanti musik nih vokal juga mati semua nah kalau saya ngatur lagi misalnya ada teman-teman udah turun ini naikin musik itu sangat mengganggu kalau saya tidak menyarankan untuk pengaturan seperti itu ya cukup yang tadi saya bilang ini kalau sudah naik di nol atur sesuai per channel saja Oke sekarang beralih ke aux teman-teman banyak yang bingung untuk pengaturan kenop warna biru ini warna biru ini semua aux ya Sekarang kita lihat di output mixer MGP di sini ada aux 1 dan aux 2 saya kasih contoh untuk saya ngambil di aux 1 ya jadi output aux 1 untuk fungsi aux ini biasa dipakai untuk apa bisa pertama itu bisa dipakai untuk power ya kedua buat speaker aktif Nah untuk aux 1 ini saya akan gabungkan ke speaker aktif speaker aktif outer pro yang kayu ya 12 in nanti jadi kita ambil masuk ke aux 1 ini kabel dari speaker aktif outer pro saya masukkan ke Hai output aux 1 ya ingat teman-teman saya ambil di sebelah sini Oke aku satu Oke soket sudah kita pasang sekarang kita lihat aux 1 per channel masing-masing per channel itu sudah ada kenop warna biru saya kasih contoh tadi saya masuk di aux 1 berarti pengaturan nomor 13 dan 14 ini masuk masih untuk yang stereo ini nah untuk kit untuk kita mau banyak bunyikan untuk yang aux 1 berarti per channel kita nyalakan volume yang di sebelah sini sebentar saya nyalakan untuk aux 1 ini maka nanti volume per channel yang masuk masuk nomor 13 dan 14 ini kan buat musik nih ya ini buat musik nah sekarang kita membunyikan untuk speaker aktif yang tadi kita gabung volumenya di sebelah sini aux 1 nah ini sudah nyala nih speaker itu sudah bunyi volume nya per channel ya masuk di nomor 13 13 14 berarti saya nyalakan untuk 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 aux 1 ini masternya di sebelah sini ya sen masternya ya jadi kita harus buka ini dulu baru nanti ngatur per channel oke misalkan saya nanti musiknya masuk di nomor 15 16 maka untuk aux 1 yang emas maka untuk volume yang aux 1 jangan saya harus buka di nomor 15 dan 16 ini saya kasih contoh ya saya ganti untuk musiknya dimana sekarang saya ganti untuk di nomor 15 dan 16 ya kita lihat 15 16 ini ini sudah on 15 16 menop yang saya putar berarti nanti langsung masuk di aux 1 oke high mid low nya kita standarkan tekan TFL ini AFL ini sinyal sudah masuk ya begitu juga untuk mic saya kasih contoh mic wireless tadi untuk speaker aktif kita masuk di aux 1 maka yang kita atur di ini ya Aux 1 kenop nomor 1 channel 1 kita naikin aux 1 di maka fungsi speaker aktif ini sudah masuk di volume aux 1 ini ya 1 2 C low this 1 2 C low this 1 2 C low this 1 2 1 2 ini yang nyala cuma speaker aktif aja yang nyala cuma speaker aktif aja yang stereo hot belum kita naikin volumenya ini ya 1 2 C C low this 1 2 ini aux 1 speaker aktif nah kalau saya mau ganti untuk yang speaker aktifnya saya ganti di output aux 2 juga bisa maka volume aux 2 yang kita kutak-atik saya ganti ya sekarang sudah saya ganti untuk yang di apa output speaker aktif masuk ke aux 2 maka volume aux 2 ini yang sendmaster kita nyalakan buka sampai arah jam 3 atur per channel kita masuk aux 2 ya tadi volume di sebelah sini nanti C1 2 tekan pre-ampnya maka volume aux 2 sudah masuk 1 2 1 2 2 1 C 1 2 C 1 2 C 1 2 C begitu juga untuk yang untuk di musik musik tadi kita masuk di nomor 1516 kita tekan pre-amp ini volume nya per channel kita tekan juga naikin sama-sama 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 Kita nyalakan bareng Yang tadi kita gabungkan di stereo Sebentar Kita naikin feed dari nomor 15-16 Oke 1 2 C 1 2 Nah ini nyala semua nih Nyala semua C C C C C Nah ini stereo kita tidak nyala 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 Saya kasih lagi contoh ya Saya ganti Untuk mic ini saya ganti di nomor Nomor 4 aja ya Biar teman-teman paham Sekarang saya matikan dulu Saya ganti nomor 4 Mic 4 berarti saya harus Nyalakan untuk yang on kan ini Feeder kita cek dulu Nah ini stereo sudah nyala Tinggal kita tekan pre-amp ini Aktifkan Knot volume Aux 2 Maka sudah nyala Ini sudah nyala High mid low nya kita atur Sebagai Kebutuhan saja Oke 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 Ini Aux 2 sudah nyala Kita ganti lagi Aux 1 Oke Biar teman-teman paham Ini Output speaker aktif Masuk di Aux 1 Maka volume nomor 4 Ini kan saya buat mic nih Volume nomor 4 Aux Kenapa warna biru Yang saya nyalakan Oke Ini sudah nyala Semua ya 1 2 2 1 2 1 2 1 Sekarang kalau teman-teman Mau gabungin Untuk Vokal ini Vokal ini Kalau kita mau gabungkan Ke Eho Ya Ini Eho Kita buka dulu Yang khusus dibeli Nomor 4 Yang kita masukin Kalau Eho Mau masuk di Aux 1 Juga bisa Nah Di masing-masing Per channel Efek 1 dan efek 2 Ini Ada Khusus buat Efeknya masuk di Aux 1 atau Aux 2 Karena saya masuk di Aux 1 Berarti efek 1 dan efek 2 Knob yang saya nyalakan Adalah Aux 1 ini Nah maka suara Untuk yang di Efek 1 Sudah masuk 1 2 2 1 Ini khusus yang buat Di Aux ya Nah kalau teman-teman Mau masukin Efek 2 Di Aux 1 Kita nyalakan Untuk Knob Nah ini yang efek 2 Kita nyalakan bareng 1 2 1 2 2 1 2 C Jadi efeknya kita bisa Gabungin Untuk Masuk ke Aux 1 atau Aux 2 Kita tes Untuk yang suara musik Tadi Masuk di nomor 15 dan 16 Sinyal kita lihat Masuk Oh iya Lupa saya naikin Untuk ini C 1 2 Nah ini Yang nyala Cuman Yang stereo Hot itu aja Mau nyalakan bareng Di Aux 1 Naikin Aux 1 C Volumenya Sendiri Sendiri C Tis 1 2 Tis C Tis C Tis 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 Cukup Cukup Paham ya Teman-teman Sampai disitu Untuk Belajar Aux Nah sekarang Teman-teman Juga ada yang bingung Bagaimana Digabungin Untuk speaker monitor Disini ada Knob monitor Knob monitor itu Berhubungan dengan PFL ini ya PFL per channel juga Nah sekarang Saya akan tambah Untuk speaker monitor Speaker monitor Kita pakai Yang Yamaha Di BR12 Saya akan masukkan Ke monitor L nya aja Oke Ini di belakang Mixer MGP16X Ini ada tulisan Monitor Out Output monitor Sekarang kita ambil Yang L atau R Terserah teman-teman Saya ambil L nya aja Ini output Dari speaker aktif Speaker monitor ya Yang ada di panggung ya Nah ini speaker aktifnya Volume kita nyalakan dulu Kita sudah nyalakan Oke Sekarang kita tes Socket sudah kita pasang Saya ingatkan lagi Teman-teman ya Biar teman-teman Tidak lupa Speaker 12-in yang kayu Yang outdoor pro Itu saya masuk di Auxa 2 Speaker 12-in yang fiber Yang Yamaha Di BR12 Saya masukkan Di monitor Out Oke Teman-teman Ingat ya Sekarang untuk Volume yang saya nyalakan Adalah Kita nyalakan bareng Ini Aux 1 Aux 1 berarti Speaker outdoor pro Nah kalau kita Mau gabungkan Untuk speaker monitor Speaker monitor Ini ada volumenya Ada tulisan monitor Phone Monitor atau Phone Kita nyalakan Volume ini Volume monitor ya Untuk masing-masing Per channel Ya Nomor 15 16 13 12 Terserah Ini ada Tombol untuk PFL Kita harus tekan Per channel Misalkan Untuk musik di Nomor 15 16 Kita mau Masukkan ke monitor Berarti PFL kita tekan Volumenya di sebelah sini Ingat PFL kita tekan Volume di sebelah sini Kalau kita tidak Mau masuk Monitor Tidak usah tekan PFL Begitu juga mic Untuk mic Ya Sebentar Saya nyalakan dulu Cic 12 Nah ini yang nyala Baru Aux 1 Yang outdoor pro ya Aux 1 ini ya Saya matikan Saya Dalam posisi Untuk mic ini Nomor 4 Nomor 4 Kita tekan PFL 12 Maka Speaker yang di Bear Sudah nyala Ya 12 21 Ini yang Speaker TBR12 Sudah nyala Karena saya tekan Untuk PFL ini BFL Kalau kita tidak tekan Maka speaker monitor Yang tidak akan nyala Untuk suara Mic Begitu juga musik Kalau ini kan Khusus Ber stereo Oke Ini stereo Kita mau masukin monitor Tekan Volume nya Sendiri-sendiri Sudah C Tekan Ini 12 Ini khusus Cuma buat Monitor aja Yang nyala Kalau yang outdoor pro Belum nyala 12 21 Volume nya Di sebelah sini C A 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Ini sudah Masuk Untuk Volume nya C Nah ini khusus Musik Musik kalau tidak Mau nyala Tidak usah tekan PFL Tekan khusus Buat mic aja Nah Oke Karena jarang Sekali untuk Speaker monitor Dimasukkan ke Musik Adanya biasa Vokalnya aja Karena yang diambil Cuman speaker monitor Itu cuman vokal Jadi mana-mana Cuman vokal aja Musik jarang Untuk yang speaker Tanggung Paham ya Teman-teman Oke Teman-teman sudah paham Untuk pengoperasian Aux 1 Eh Aux 1 Pengoperasian Aux dan monitor Sekarang Kita beralih Ke grup Oke Ini teman-teman Juga banyak yang Masih bingung Kita bahas Di video ini Oke Kita lihat Di belakang MGP 16X Saya ajarin Semua Biar teman-teman Paham Tonton video ini Sampai habis ya Untuk mixer MGP Grup itu ada 4 Ya Outputnya Output jack Akai Sekarang saya kasih Contoh Saya ngambil Grupnya di Grup 1 dan 2 Saya ambil Grup 1 aja Karena volume nya Cuman 1 Grup 1 2 itu Gabung jadi Satu feeder Grup 3 4 juga Gabung jadi Satu feeder Nah ini Kita ambil Nomor 1 Kita Gabungkan ke Speaker Active Nah grup ini Biasa dipakai Buat Alat tambahan Seperti power Speaker Active Speaker Active Juga bisa Seperti itu Kira-kira ya Saya ambil Di nomor 1 Saya gambukan Ke Speaker Active Outer Pro Saya jelasin lagi Speaker Speaker Monitor Saya pakai Yamaha DBR AUX 1 Saya kasih Yang Outer Pro 12 in Dan sekarang Untuk grup Saya masukin Di Speaker Active Yang Fiber Outer Pro ya Oke Saya sudah masukin Di apa Di Speaker Active Yang Fiber Ya Karena saya Kebetulan pakai Jack Akay to Akay Maka saya masuk di Inputnya Seperti ini Saya naikin Volume nya ya Oke Oke Mulai lagi Untuk musik Dan mic Saya masuk di Nomor 4 Mic nomor 4 Musik di nomor 15 dan 16 Di per channel Feeder per channel Ya Ini ada Tombol Yang ada tulisan 1 2 dan 3 4 1 2 itu berarti Grup 1 2 3 4 itu berarti Grup 3 dan 4 Seperti itu Kira-kira ya Di mic juga sama nih Mic juga ada Tulisan 1 2 Eh tombol 1 2 dan 3 4 Saya contohkan Musiknya dulu ya Biar teman-teman Paham Saya masuk di Nomor 15 dan 16 Berarti saya tekan Apa Grup ini Masuk di nomor 1 dan 2 Ya per channel Nomor 15 dan 16 Saya naikin Ini masih nyala Yang di stereo Stereo saya turunkan Saya nyalakan Untuk nomor 15 dan 16 Kita nyalakan Untuk yang Grup ini Ya Tadi kita Untuk speaker aktif itu Yang outdoor pro Yang fiber 15 in Kita masuk di nomor 15 dan 16 Kita sekarang Naikin untuk volume Nomor 1 dan 2 Kita naikin Nah Volumenya tergantung Di feeder Masing-masing Stereo ini Nggak usah ditekan ya Nah ini sudah masuk Di nomor Eh di nomor lah Di grup Sorry Oke Ini fungsi Di grup Nah volume Ikut di mana Ikut per channel Masing-masing Kalau Teman-teman Tekan yang 1 dan 2 Berarti Dia ikutnya Di feeder Masing-masing Nah ini grup Nah kalau Teman-teman Mau masukin Di aux 1 Nyalakan nih Aux 1 Mau monitor Kita juga Nanyalah kan Grup kita Nyalakan juga Oke tadi Untuk grup 1 dan 2 Masuk musik Ini ya Nah sekarang Kita Gambungkan ke Mic wireless Ya Mic wireless Kita lihat Saya masuk Di posisi Nomor 4 Saya matikan dulu Untuk aux dan monitor Saya tidak Nyalakan Kita belajar Grup sekarang Nah untuk Di mic Tadi masuk Di nomor 4 Berarti pengaturan Volume yang di Nomor 4 Caranya gimana Volume untuk Yang grup 1 2 Kita nyalakan Sampai 0 dulu Baru kita tekan Untuk yang grup Ini Masing-masing Per channel Juga ada Tombol Grup 1 2 Nah ini Kita tekan Khususus Nomor 4 Kita nyalakan Untuk volume Feeder Nah ini Maka otomatis Sudah masuk Untuk volume Grup 1 2 Seperti itu Paham ya Teman-teman Gampang sekali Saya kasih contoh Satu lagi ya Ini Saya masuk Di nomor 1 dan 2 Khusus Bermik nih Sekarang saya Posisi Mau ganti Di nomor 3 dan 4 Untuk grupnya Ini Grup ini Saya sekarang Ganti Untuk speaker aktif Yang 15 Saya ganti Sekarang Masuk di nomor Grup Dan 3 Dan 4 Oke Sebentar Saya ganti dulu Oke Speaker aktif 15 in Tadi sudah Saya ganti Di grup 3 dan 4 Maka volume 1 2 Sudah tidak Berfungsi Mainkan Untuk volume Di nomor 3 dan 4 Nah Untuk Make Ya Make saya Tadi masuk Di nomor 4 Maka Tombol yang Saya tekan Berarti 3 dan 4 Kita naikin Volumenya Maka Posisi Untuk Grup 3 dan 4 Sudah Nyala Volumenya Untuk yang Speaker aktif Yang tadi 1 2 2 1 Tadi Kita masuk Di nomor 1 2 Grup 1 2 Ini Nah Sekarang Sudah Tidak Fungsi Masuknya Sekarang Sudah Di Nomor 3 dan 4 Seperti Itu Kira Nah Sekarang Kita Peralih Ke Musik Musik Tadi Masuk 15 16 Berarti Saya tekan Untuk Grup 3 dan 4 Ini Saya tekan Saya Nyalakan Feeder Naikin Nah Ini Nanti Musik Dulu Tiga Empat Volume Disini Volume Sudah Disini 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 Nah Itu Sudah Masuk Semua Sekarang Teman Teman Untuk Eho Nya Mau Digabungkan Ke Grup Nah Tadi Saya Sudah Bilang Efek Ini Per Channel Ada Feeder Nya Juga Ada Grup 1 Dan 2 Teman Teman Perhatiin Efek 1 Dan 2 Ini Ada Grup 1 2 Dan 3 4 Sedangkan Untuk Teman Teman Sekarang Di Posisi Nomor Grup 3 Dan 4 Maka Untuk Efek 1 Dan Efek 2 Teman Teman Tekan Untuk 3 Dan 4 Naik Feeder Maka Langsung Masuk Nah Tersesuai Posisi Efek Nya Jangan Terlalu Gede Tidak Bagus Terlalu Gede Gede Sudah Masuk Di Grup 1 2 Kalau Saya Matikan Grup 3 4 Sudah Mati Semua Oke Sekarang Kita Bunyikan Semua Mulai Dari Yang Stereo Stereo Kita Mulai Dari 0 Tadi Kita Masuk Di Stereo Nyalakan Di 0 Volumenya Di Sebelah Sini Maka Ini Volume Yang Tadi Kita Stereo Masuk Ke Power Berarti Volume Di Power Sudah Nyala Kalau Teman Teman Mau Masuk Di Aux 1 Putar Kenap 1 Knop Yang Per Channel Di Aux 1 Volumenya Di Sebelah Sini Kalau Teman Teman Mau Masukin Monitor Tekan PFL Volumenya Di Sini Sekarang Kita Nyalakan Semua Monitor Aux Group Dan Volume Power Semua Masuk Sini Kalau Kita Mau Matikan Matikan Semua Pelan Pelan Nah Ini Sudah Mati Semua Seperti itu Kira-kira Teman Teman Tinggal Kita Belajar Pelan Pelan Saja Oke Nah Tadi Untuk Fungsi Aux 1 Group 1 2 3 4 Dan Stereo Monitor Sudah kita pelajari Yang 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 terakhir Fungsi Ducker Fungsi Untuk MGP 16x Ini Ada Dackernya Sebelumnya Sudah Sudah Saya Kasih Videonya Teman-teman Nanti Cek Untuk Ducker Lebih Detailnya Kita Bahas Disini Untuk Ducker Ini Di Posisi Nomor 15 Dan 16 Dan 13 14 Saya Kasih Contoh Ducker Ini Kayaknya Fungsinya Khusus Di Nomor 8 Ada Source Nomor 8 9 10 11 12 Kalau tidak Salah Saya Kasih Contoh Di Nomor 8 8 Saya Aktifkan Ganti Mic Sekarang Saya Ganti Di Nomor 8 Maka Kita Kasih Musik Dulu Fungsi Ducker Itu Adalah Seperti Bisa Dibilang Priority Jadi Pada Saat Kita Ngomong Nanti Suara Musik Pelan Pelan Akan Merdup Merdup Jadi Kayak Di Stasiun Bandara Atau Di Kereta Api Kita Kasih Contoh Sekarang Kita Naikin Dulu Ini Posisi Nomor 15 Dan 16 Saya Aktifkan Untuk Ducker Ini Dan Level Level Voilnya Juga Saya Aktifkan Khusus Yang 15 16 Ini Kita Naikin Volumenya Musik Sekarang Volume Di Nomor 8 Saya Aktifkan Teman Teman Dengar Sendiri C C C C 12 12 Ini Volume Yang Di Ducker 15 16 Sudah Nyala C 12 12 C Maka Suara Musik Sudah Langsung Reduk Teman Teman C Teman Teman Dengar Sendiri Kalau Saya Sudah Tidak Ngomong Maka Suara Musik Akan Pelan Pelan Naik Kalau Saya Ngomong Lagi C C 12 Maka Suara Musik Agak Pelan Pelan Reduk Level Nggak Usah Tekan C 12 C 12 Nah Itu Fungsi Ducker Di MGP 16 X Seri MGP Semua Oke Itu Saja Untuk Belajar MGP 16 X Fungsi Dan Fitur Fiturnya Sudah Saya Jelasin Di Video Ini Tonton Video Ini Sampai Habis Ya Teman Teman Biar Teman Tidak Bingung Belajarnya Teman Teman Satu Satu Mulai Dari Stereo Out Terus Dari Monitor Monitor Out Grup 1 2 Dan Fungsi Ducker Itu Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Jika Ada Pertanyaan Silahkan Tinggalkan Di bawah Saya Henry Trianto Jangan Lupa Untuk Like Comment Dan Subscribe Thank For Watching Terima Terima